yang juga gunain program-program yang enggak sesuai sama spesifikasi komputer kita. Seperti tadi itu premier dimasukin ke, di install di komputer yang kelas low-end hanya Celeron atau AMD apa. Tapi efeknya akan lambat sekali ketika menjalankan program itu. Bisa di-uninstall program-program yang enggak penting nanti bisa kalian lihat di control panel sama program and feature. Itu bisa kalian uninstall program-program yang jarang atau mungkin enggak pernah digunain sebenarnya tapi di-install. Seperti itu. Begitu juga ini ada kaitannya dengan terlalu banyak install program. Banyaknya program yang di-install terkait juga sama booting. Tahu kan proses booting itu apa? Proses booting itu adalah proses deload-nya sistem operasi. Intinya dari sejak tombol power ditekan sampai sistem operasinya tersedia untuk digunakan, itu namanya proses booting atau start-up. Program yang banyak akan banyak juga program start-up-nya. Bisa dilihat nanti ya di system configuration itu pakai MS config nanti. Atau bisa dilihat juga di staff manager. List yang di staff manager bagian start-up semakin banyak isinya dan statusnya enable semua. Maka akan semakin memberatkan proses booting komputer kita. Proses booting yang normal untuk penggunaan komputer yang menggunakan hard disk itu sekitarnya hard disk biasa ya, kita ngomong hard disk biasa bukan SSD. itu sekitaran 20 sampai 40 detik. Coba. Di sini, misalnya Mas Agus lah, kalau nyalain komputer dari sejak tombol power ditekan sampai Windows-nya siap untuk digunakan, itu berapa lama kira-kira? Tidak terlalu lama sih Pak. Tidak terlalu lama? Tidak terlalu lama? Tidak terlalu lama langsung sih. Karena kalau saya, semuanya sih di laptopnya hanya untuk yang kerjaan aja aplikasinya. Jadi data semua kita di lainnya Pak. dan hidupinnya selalu kalau udah pakai itu, itu aja gitu. Jadi enggak double-double gitu. Bagi AutoCAD ya enggak ngerjain Word, enggak ngerjain apapun sih. Itu aja sih. Jadi kayaknya. Masih aman sih Pak maksudnya masih, saya enggak tahu berapa menitnya ya. Enggak pernah ngitungin gitu. Kurang dari satu menit sih kayaknya sih. Kurang dari satu menit sih ya normal lah. Yang normal. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi enggak yang mau sharing? Lama banget nih komputer saya nyalanya nih sejak tombol power ditekan misalnya. Ada enggak? Mau nanya? Oh iya. Hmm. Kadang laptop saya itu pas nyala itu, kadang ya. Itu kayak slow motion itu gimana Pak? Uh, apa tuh slow motion? Ya kayak misalnya buka file manager gitu, pop up-nya kayak lama gitu. Kayak nge-slow motion gitu. Tapi kalau udah di restart, enggak lagi. Saya pernah ngerasain itu. slow motion. Dilihat tuh. Ada videonya, ada contohnya. Atau dia cuma nge-hang aja, nge-tap gitu terus baru muncul. Kalau slow motion kan silahnya dia ada tapi pelan gitu. Nah iya pelan begitu Pak jalannya. Tidak boleh jelas long motion ya. Mungkin ya salah satunya karena, nah coba sekarang lihat kertas manager. Berapa idle RAM-nya? Kamu tuh RAM-nya berapa ya kemarin? 4GB. 4GB. Mungkin banyak banget kali program yang diinstal. Nah kalau memang terjadinya di awal-awal lambatnya, atau ya dalam 5 menit pertama lah nyalain komputer. Nah bisa jadi karena terlalu banyak program yang aktif saat booting. Jadi proses bootingnya akan melambat. Nanti bisa kita lihat di system configuration. Atau misalnya kamu pakai, kamu pakai Windows ini ya? Windows 7 ya? Iya Windows 7. Tapi bisa pakai system configuration, kita memastikan cara spesiatris yang memang aman untuk dimatikan dan supaya nggak mengganggu proses bootingnya. Gitu. Oke Pak. Terima kasih. Ya kalau udah susah banget, ya biasa ulang aja ya. Tapi banyak program sudah ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi? Sama-sama. Ada lagi yang mau saya ringkap? Saya Pak. Iya. Biasanya dari pencet tombol power itu lama Pak muncul deskopnya Pak hitam dulu gitu. Pernah Pak saya gitu Pak? Kenapa Pak itu Pak? Sebentar. Saya lihat teksnya lagi ya. kemudian. Tidak. 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 A, Tidak. 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 saya pernah sih namuin beberapa kasus di rekan kerja juga itu ternyata dia sedang aktif Windows updatenya sedang melakukan update besar jadi pas mau shutdown dia lama nah, kan dia setelah shutdown atau ketika dia nyala lagi itu masih ada proses lanjutan dari Windows updatenya iya sih Pak, emang pas waktu berapa menit ke desktop terus ada bacaan update Windows iya, gak apa-apa sih itu itu hanya sesekali kan Windows update bertala itu tiap bulan kalau ada updaten-updaten kecil harusnya gak memberatkan iya Pak, terima kasih tapi itu biasanya sih tapi itu biasanya terjadi jadi gini, kalau kalau kita ngomongin spec ini kan sebenarnya gak belum bisa dibilang menengah banget sih ya masih agak low jadi mungkin dimaklumi lah karena proses Windows update itu memang ketika Windows update-nya terbesar sekali emang perlu lambat startup-nya shutdown-nya pun jadi lambat tapi kalau itu udah selesai aman sih gak masalah-masalah iya Pak di sini ada yang pakai SSD gak laptopnya? iya pakai Pak oh pakai yang sekarang lagi dipakai ini iya yang sekarang lagi dipakai ini bukan Pak oh di kantor tahu kan seberapa cepat bootingnya kalau pakai SSD SSD itu biasanya sampai 10 detik itu Windows-nya udah siap iya kenceng Pak rekor saya waktu itu pernah ini fresh install ya itu 5-6 detik itu udah langsung muncul Windows-nya langsung muncul SSD ini mantap tapi kan laptop kekinian udah pakai SSD semua RAM kalau gak 4 ya 8 mau udah pakai SSD itu kan bottleneck terbesar selama ini sama kalau kalian masih punya harddisk laptop kalian atau komputer kalian masih pakai harddisk itu juga bisa di upgrade ke SSD sangat saya sarankan boleh tanya Pak sedikit Pak boleh kalau standar untuk pembelajaran kita sama space terakhir idealnya di berapa Pak gimana komputernya ya standar komputer yang kita pakai idealnya di berapa speknya Pak kalau kita ngomongin spek ada koding-kodingnya makanya apa minimum harus 4 atau sebenarnya karena banyak-banyak software yang digunakan dan sistem requirement-nya juga beda-beda kalau saya patok angka minimal nanti saya disikir menggiring opini nah paling seenggaknya ya untuk mengikuti standaritasi jaman sekarang itu minimal kuat core lah minimal kuat core jadi sekiranya ada 4 ya walaupun sebenarnya kan core i3 yang sekarang pun itu udah kuat core kan udah enak udah naik semua jumlah core-nya kalau di Intel begitu pun dengan AMD nah paling tidak kuat core lah kuat core terus RAM-nya itu paling minim 4 untuk jaman sekarang kalau bisa 8 nah terus storage-nya pun kalau bisa sih SSD sudah SSD minimal 256 kalau misalnya masih 128 120 itu terlalu kecil nggak cukup untuk sistemnya aja udah makan besar nah gitu lalu kalau memang ini untuk laptop pilih resolusi yang sudah full HD 1920 x 1080 kalau bisa panelnya IPS nah itu standar jaman sekarang sih sebenarnya kalau udah punya spek yang seperti itu yakin sih aman-aman aja dan nyaman gunainya karena coding kan butuh RAM besar juga kan apalagi sampai pakai VM nantinya untuk nyoba-nyoba itu alokasi RAM-nya besar juga apa ini aja nih oh belum baik Pak terima kasih Pak sama-sama kita lanjut dulu ya ini nantilah kita bisa buka ya yang soal yang soal yang soal NSConfig sama startup di taskmanager nah sekarang temporary file yang udah membengkak file temporary itu file-file yang sementara aja munculnya nggak permanen ada di sistem tapi ukurannya tuh bisa lama-lama membesar ini yang suka abai orang kurang aware untuk menghapus cara berkala gitu nah setiap kita menjalankan program pasti ada file yang di-create dari program itu tentunya untuk kebutuhan program itu untuk mempercepatnya dan segala macamnya tapi ketika program itu ditutup itu masih ada sisanya nah sisanya itu yang akan terus menumpuk biasanya ada di C di C lama-lama C-nya akan membesar partisi C nah di Windows itu kan sudah disediakan disediakan program untuk menghapus file-file sampai itu disk clean up namanya ada yang sering gunain disk clean up ini udah minimal sekali sih sebenarnya kalau pakai ini kan banyak program-program terparti kalau ini kan bawaan Windows ya di clean up nah banyak sekali program-program terparti kayak C-cleaner atau wise share atau advanced system apalah itu namanya sebenarnya dari Windowsnya sendiri pun sudah menyediakan dan ini ya untuk kebutuhan-kebutuhan dasar sudah cukup lah tapi masih banyak yang habai masalahnya yang itu karena tempo order ini lama-lama akan bengkak lama-lama apalagi kita melakukan Windows update setelah Windows update file update-an itu nggak akan langsung dihapus oleh Windows kita butuh yang nanya disk clean up secara berkala besok ya pas praktek kita coba ya pasti banyak sampahnya tadi yang kelas pagi juga ada yang lama kali karena sampahnya banyak ini yang biasanya kurang diperhatikan sama pengguna komputer kalau yang talunya pakai doang ya file atau data yang berantakan ini juga terkait ke file apa aja yang ada di dalam komputer kita nah file yang semakin banyak masuk di komputer entah itu dari transfer data download copy-copy data atau yang tidak yang tadi yang lupa di clean up secara berkala itu akan lama-lama memenuhi storage kita itu namanya terfragmentasi terpecah-pecah terbagi-bagi menjadi beberapa fragment yang posisinya itu acak di dalam harddisk kita kenapa itu bikin lambat ya harddisk akan ketulitan membacanya kalau filenya terpecah-pecah itu harus baca tulisnya itu harus loncat-loncat terus untuk bisa membaca file itu secara utuh jadi semakin berantakan isi harddisk akan semakin lama juga pemeracetannya harddisk itu juga harus secara berkala dirapikan isinya kalau terfragmentasi otomatis untuk merapikannya di defragmentasi nah kita bisa gunakan di Windows itu yang namanya defragmenter kalau di Windows 7 namanya disdefragmenter kalau di Windows 8 itu namanya defragment and optimize drive kalau di Windows 10 itu namanya optimize drive semua semuanya sama cuma beda nama saja berhubung azan kita tunggu sebentar nanti kita lanjut lagi azan selamat menikmati terima kasih terima kasih sepertinya sudah ya bisa kita lanjut lagi bisa Pak yang lain belum yang lain sudah bisa merepon selamat menikmati terima kasih bagaimana yang lain bisa dilanjutkan bisa Pak jangan lupa di on ya videonya nanti untuk kebutuhan prevensi pribadi saya oke oke bisa kita lanjut ya untuk file-file yang tadi terfragmentasi tersebut kita bisa gunakan kita bisa gunakan yang namanya tadi saya bilang di Windows 7 itu disk detract mentor di Windows 8 itu department in optimize drive Windows 10 namanya optimize drive saja bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri itu untuk merapikan hesiartis yang bawaan Windows optimize drive bentukannya sama kok untuk yang kanan itu software yang third party nya kalau mau lebih lengkap dan lebih ada lebih berwarna untuk melihat kalau itu berantakan atau tidak bisa pakai program defragmenter yang lain kalau di yang kanan itu saya contohkan pakai ONO defrag kelihatan seberapa berantakan itu isi hard disk kita itu lihat yang di C yang C itu sebenarnya itu udah gak rapi karena itu SSD sebenarnya kalau file-file yang teracak sekali bayangkan itu di kotak yang C part PCC itu gak rapat di atas semua tapi teracak-acak sini ada lubang-lubangnya juga itu yang perlu dirapikan secara berkala kalau enggak nanti proses baca tulisnya akan semakin melambat yang ketujuh itu menggunakan visual effect yang berlebihan masih ingat jaman Windows XP enggak? kalau ada yang pakai ya jaman Windows XP kita tahu lah bagaimana tampilannya siapa yang merasakan Windows XP di sini? saya pak oh oke pasti kelihatan enggak semuanya ini atau bahkan sebelum itu mungkin ya 98 2000 MA 98 ya 98 ya 95 enggak kan? 95 pakai juga pak pakai juga? WS dos dos WS lotus lotus ya yang susah kita mulai dari Windows XP saja contohnya kalau masih ingat user interface-nya seperti apa enggak banyak pernak-pernak enggak banyak kosmetik yang penting dia udah cukup berwarna dan fungsionalnya jalan nah begitu beralih ke Windows XP ada yang pakai Windows XP seberapa besar perubahan user interface-nya drastif kan? atau langsung ke loncat ke Windows 7? gimana? dia merasakan ada yang pernah pakai Windows XP ada? ada yang pakai Windows XP? atau langsung Windows 7? maksud saya begini perubahan user interface dari Windows XP ke Windows XP itu sangat gratis banyak sekali visual effect yang ditambahkan di situ efek-efek transparansi gerakan-gerakan tambahan ketika merubah-rubah posisi membuka sesuatu menutup sesuatu itu semua ada efeknya nah imbas dari efeknya itu apa? efeknya itu akan memakan riset komputer kita buat yang CPU-nya rendah buat yang kinerja komputernya rendah spesifikasinya rendah itu akan menjadi beban yang sangat besar mungkin waktu jalan komputernya Windows XP kuat-kuat saja ketika dicoba di install ke Windows Fista itu lemotnya minta ampun nah barulah ada perbaikan di Windows 7 seperti itu nah di Windows 10 pun visual effect itu masih ada tapi ke pengalaman saya itu sudah semakin ringan kalau di Windows 10 bisa dilihat di settings other options kalau mau perubahan ringan-ringan yang bisa meringankan komputer kita bisa dilihat di visual options-nya lay animation in Windows-nya bisa kita matikan seperti itu itu buat yang merasa ispeknya taktasan dan ingin lebih cepat saja dalam membuka-buka menu yang ada di Windows kalau mau lebih lanjut lagi ada di performance options itu bisa kita bisa kita custom itu bisa dilihat yang sebelah kanan itu bisa kita custom apa-apa saja visual-visual effect yang bisa kita matikan bisa dicoba-coba sendiri nanti dan Windows pun menyediakan dua settingan yang mudah untuk best appearance itu otomatis untuk yang supaya tampilannya keluar yang terbaik ada juga yang for best performance itu bagaimana supaya komputernya bisa lancar-lancar saja tapi mengorbankan kualitas visual effect seperti itu jarang sih yang merhatiin ini tapi perlu juga sistem security yang terlalu banyak seperti yang kita tahu program security itu wajib di reinstall penting karena buat mengamankan komputer kita itu dari virus dari malware malware itu virus trojan, worm ransomware, spyware dan segala macamnya masalahnya ada aja orang yang install program security security itu lebih dari satu adakah di sini seperti itu enggak ya enggak ya benar ya dulu pernah saya nemuin orang itu udah pakai APG ya pakai APG juga iya ditambah lagi dia pakai semada mungkin dipikir aman misalnya ya ya sebenarnya enggak begitu karena virus definitionnya database-nya resource-nya yang akan termakan banyak sekali secara berbarengan oleh itu meskipun aman tapi impact-nya itu ke sistem kita terlalu besar membuat sistem kita jadi lambat kerjanya kalau di Windows 10 dulu namanya Windows Defender dulu namanya Windows Defender sekarang sudah di update ke Windows Security namanya itu sudah oke buat zaman sekarang sebenarnya kalau yang males install program security tambahan tapi sepengalaman saya program security yang berbayar seperti Norton Katsperky Bitdefender atau yang lain-lainnya seperti AFAS, APG AFIRA dan lain-lain yang berbayar itu biasanya virus definition-nya database virus-nya itu lebih update lebih cepat update-nya jadi ketika ketemu virus yang baru itu bisa ditangkal dengan lebih cepat dan dia nggak akan meniban nggak akan kerja bareng dengan Windows Security ini karena ketika sudah di install sistem security program security yang lain misalnya di install Katsperky otomatis Windows 10 Windows Security-nya di non-aktifkan jadi nggak akan bertabrakan kerjanya dan yang penting selalu di update itu buat nambel lubang-lubang keamanan yang ada di komputer yang poin 9 itu storage yang bermasalah jadi nggak cuma RAM aja yang bikin lambat bisa jadi juga storage-nya yang lambat apalagi terkait yang tadi artisnya sudah terfragmentasi sudah teracak-acak file yang di dalamnya itu terus kapasitasnya yang sudah hampir penuh jadi storage kita itu sudah terlalu penuh isinya atau hard disk yang sudah berumur biasanya yang sudah hard disk-hard disk zaman sekarang itu di atas 3 tahun udah agak was-was sebenarnya 5 tahun udah agak meri takutnya bad sektor kecepatannya juga akan menurun biasanya kalau listrik yang nggak stabil biasanya resan juga terkena bad sektor seperti ini itu yang harus dihindari jadi kalau misalnya hard disknya hampir penuh ya silahkan tambah kapasitas hard disknya supaya nggak melambat lalu kalau file-nya teracak-acak terfragmentasi ya lakukanlah data-fragmenter secara berkala pasti juga bersih dalam keadaan bersih ini khusus untuk yang sisi sisi desktop tapi kalau untuk laptop ya dia udah di dalam yang mana-mana aja dan kalau kita masih pakai hard disk biasa dan itu di laptop hindari guncangan atau benturan jangan sampai terguncang terbentur ketika dia sedang digunakan ya misalnya kalian gunakan itu di dalam mobil atau di dalam kereta misalnya itu kan pasti ada guncangan ketika harus digunakan dan dia terguncang ada kemungkinan si hatch baca tulisnya ini kena piringannya jadi dia akan rusak secara fisik itu yang harus dihindari panas panas juga musuh semua peralatan elektronik dan mesinnya jadi kalau misalnya pakai laptop jangan di atas kasur usahakan di meja kalau di atas kasur otomatis kisi-kisi udara untuk membuang panas itu akan tertutup untuk melihat storage-nya bermasalah atau tidak kita bisa gunakan program tambahan kalau bawaan udos kurang begitu mumpuni jadi kalau saya contohkan disini kita bisa pakai heartbeat sentinel nanti mungkin kita bisa coba disitu kita bisa berpatokan di performance sama health-nya berapa persen performance di storage kita dan berapa persen kesehatan storage kita kalau performance sama health-nya sudah menurun drastik bisa dilanjutkan ke yang sebelah kanannya kita lihat parameter smart-nya disini akan banyak tanda-tanda seru biasanya warna kuning itu tandanya service-nya sudah harus diganti seperti itu keberadaan malware yang ke-10 jadi bisa jadi komputer kita lambat itu gara-gara ada virus di dalamnya virus dia akan menyerupai service yang aktif kalau kita lihat di task manager bisa jadi salah satu service itu adalah virus virus-nya itu akan memakan kinerja CPU juga akan menaikkan konsumsi CPU-nya itu menaikkan RAM-nya juga tergantung malware-nya ya jangan sampai kita kena malware mungkin disini ada yang pernah pengalaman kena virus komputernya bukan orangnya pernah Pak pernah kena apa dulu gak tau lupa waktu itu lagi internetan oh lagi internetan biasanya buka yang macam-macam tuh yang banyak iklannya jangan ketawa macam-macamnya belum saya kutip ya tapi bisa jadi kita lagi nyari software bajakan software bajakan lagu bajakan biasanya website website yang menyediakan itu akan dipenuhi oleh iklan kan biaranya iklan-iklan ini kadang mengunculkan pop-up pop-up yang muncul begitu aja otomatis dan kadang kita gak sengaja ngeklik itu dan masuk lah virus seperti itu kalau chromium itu termasuk malware bukan Pak gimana chromium itu termasuk malware bukan chromium itu kan sebenarnya engine-nya dari chrome ya dari google ya untuk browser-browser saya bukan jarang lagi sih gak pernah kena virus jadi gak tahu perkembangan virus-virus sekarang itu kayak gimana berhubung karena pakai yang berbayar bukan sombong tapi kalau yang berbayar itu pasti lebih baik harga gak bohong sih jadi organ security yang berbayar itu memang lebih baik secara umum ada yang memakai selain windows security gak misalnya pakai Kaspersky atau pakai Norton atau pakai Bitdefender atau pakai AFG ada saya pakai AFAS Pak AFAS AFASnya free atau berbayar ya masih trial sih Pak berbayar bawaan windows oh trial bawaan windows bawaan windows iya bawaan windows langsung install langsung satu paket laptop ya iya jadi kerjasama maafas begitu iya free ada yang berbayar gak nih selain Ridwan Ridwan kan trial ya ada yang pakai yang berbayar pernah nyoba yang berbayar atau wah kayaknya nyari yang gratisan aja saya berbayar Pak oh gak iya apa pakai apa itu juga dikasih tahu pakai apa ya lupa saya tuh kas kas saya kak pers kak lupa masih baru megang pak Walaupun baru memegang laptop, pakai program yang berbayar. Di saraninya seperti itu, Pak. Office-nya original nggak? Kok jadi ngomongin office? Insya Allah original, Pak. Baguslah kalau gitu, mantap. Ini juga harus kita hindari. Kalau kita main asal colok playlist aja, misalnya kita dipotokopian atau di komputer teman yang nggak diurus, itu ada aja sedang. Tiba-tiba salah satu efeknya, file di flash disk kita hilang semua. Pernah. Itulah hanya tersuperhiden sih sebenarnya. Bisa dimunculkan kembali. Pokoknya banyak malware ini bikin kerjaan kita jadi ribet. resource CPU juga naik. Atau mungkin yang parahnya kita kena ransomware. Ketutup deh itu. Desktop kita nggak bisa diakses lagi kalau kena ransomware. Jadi untuk menghindari malware-malware ini, gunakanlah program security yang baik. Windows security pun sebenarnya sekarang udah baik. Jadi yang penting itu selalu diupdate aja. Yang penting itu. Komponen hardware yang terlalu panas. Setiap komponen itu menghasilkan panas. Misalnya CPU. Processor ya. Processor. Processor itu bisa mencapai 100 derajat loh. Kalau nggak pakai pendingin. PGA pun begitu. Dia menghasilkan panas terbesar tuh. Processor sama PGA menghasilkan panas terbesar. Atau hard disk. Hard disk sebenarnya karena dia. Kalau hard disk biasa ya. Karena dia masih dikepapai ringan. Ringan yang berputar. Nah itu akan menghasilkan panas juga. Panas-panas itu kalau nggak dibuang dengan baik. Akan mengibatkan komponen kita akan melambat kinerjanya. Kita ambil contoh misalnya processor. Processor itu punya batas atas suhu. Nama istilahnya itu T-junction max. Ketika dia mencapai suhu itu di 90-an derajat atau 100 derajat. Otomatis dia akan menurunkan jauh sekali drastis kecepatannya. Tujuannya untuk menurunkan suhu si processor itu. Nah ketika penurunan kinerja yang drastis itu yang kita rasakan adalah kita nggak akan melihat komputer kita kepanasan atau nggak. Tapi tiba-tiba dia jadi lambat. Sampai suhunya turun lagi dia baru akan normal lagi. Terus kalau misalnya komputer desktop bisa kita gunakan kipas-kipas. Kita maksimalin flow dari casingnya. Angin masuknya, angin keluarnya. Begitu pula dengan laptop. Laptop kan ada sisi-sisi itu kan di bawah tadi yang saya bilang. Nah jangan gunakan laptop di kasur atau tempat yang empuk. Karena akan menutupi sisi-sisi pendingin dari si laptop itu. Bisa lah ditambahin juga kipas laptop kalau memang penting. Kalau memang kerjaannya berat dan lama. Debu-debu. Nah seperti ini misalnya. Ini kan parah sekali. Ini biasanya terjadi di komputer-komputer sekolah, kampus, atau kantor lah yang sangat jarang kena maintenance. Bayangin aja itu seberapa tebal debu yang menumpuk. Gimana kipasnya bisa mengeluarkan udara dengan baik kalau tertutup debu seperti itu. Begitu juga dengan pendinginnya. Bagaimana bisa mengeluarkan dengan baik panasnya kalau sudah tertutup debu yang parah seperti itu. Nah jangan sampai seperti ini. Ini akan mengakibatkan performa dari komputer kita menurun. Nah jadi apapun kegunaan komputer kita, baik penggunaan ringan seperti office-office, ngetik-ngetik, spreadsheet, atau cuma sepeda nonton-nonton, nonton film, nonton video clip, memainkan game, main game dari yang ringan pakai berat, modding-modding, apalagi editing, dan desain foto, video, itu akan butuh risetnya. Nah semua penggunaan itu harus selalu jaga sinerja komputernya. Apapun penggunaannya. Jadi kalau komputernya terlalu terjaga sinerjanya, dijamin akan minim masalah. Error-error jauhlah. Bakalan jarang muncul. Terus apa yang kita kerjain, apa yang kita lakukan di komputer akan semakin lancar. Oke. Poin-poin yang tadi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Pak, nanya Pak. Yuk. Kan suka ngehang nih komputer tiba-tiba. Misal tiba-tiba ngehang. Terus suka ada yang bilang safe mode, safe mode itu apa Pak? Safe mode ini tuh safe mode. Kalau masalahnya terkait driver-driver, setiap hardware yang ada di komputer itu kan pasti punya driver-nya ya. Safe mode itu adalah mode Windows di mana tidak semua driver dari hardware itu di-load. makanya ketika kita masuk safe mode, ya resolusinya turun. Safe mode itu kan bisa kita akses via shortcut-nya kombal F8 ya, waktu proses booting biar-biar masuk safe mode. Nah. Jadi, service-service yang tidak dibutuhkan, tidak esensial, itu tidak akan dijalankan di safe mode. Fungsinya safe mode adalah untuk on-tracking sebenarnya ada apa nih di komputer kita. Ada masalah apa di komputer kita. Jadi, kalau memang itu ada konflik driver, atau ada masalah konflik di sistem operatinya, itu bisa kelihatan. Berarti sebenarnya nggak pengaruh Pak? Pengaruh untuk troubleshooting. Oh. Keperluan troubleshooting. Kalau ngeheng kan, ngeheng kita matiin paksa kan biasanya ya. Paksa pas saya nyalain lagi itu kan muncul tuh. Minta masuk ke safe mode. Iya. Windows normally ya kalau saya nggak salah ya. Windows normally ya. Kan informasinya gitu masuk ke safe mode dulu gitu kan. Kita ikutin kan walaupun jadi agak waktu juga kan. Masuk ke safe mode, cek segala macem. Nah itu berarti sebenarnya nggak ada fungsi? Atau gimana? Atau sebenarnya kita masuk ke Windows normally juga bisa aja gitu? Atau gimana? Bisa aja. Jadi masuk Windows normally bisa aja. Cuma dengan konsekuensi problem itu bisa aja terjadi lagi. Karena problemnya kan banyak nih sebenarnya. Kita nggak tahu itu. Apakah karena ketalahan di sistem operasinya? Atau itu konflik di driver-driver hardware kita? Itu nanti kelihatan di safe mode. Karena nggak semuanya di load. Jadi kita bisa lakukan uninstall di safe mode. Jadi bener deh tuh. Misalnya konflik driver nih. Ada bermasalah konflik driver ketika di Windows secara normal. Nah, secara normal nggak akan kita bisa akses lagi. Mau nggak mau kita masuk safe mode, kita lakukan uninstall driver-driver yang bermasalah itu. Baru kita bisa balik lagi ke Windows secara normal. Jadi untuk menghindari konflik sih sebenarnya. Kalau misalnya di safe mode itu nggak semua servis jalan. Nggak semua driver dijalankan. Jadi biasanya memang untuk keperluan troubleshooting. Cuma jarang sih yang sampai ke sana. Kecuali yang masalahnya sampai berat sangat. Karena ada juga pilihan safe mode with networking. Ada juga yang nggak. Kan banyak kan pilihan safe mode-nya. With command line. Kalau udah nggak bisa masuk ke user interface-nya sama sekali. Mungkin hanya bisa masuk ke command line. Oke, Pak. Pernah nyoba tadi ya? Belum. Maksudnya kan kalau ngeheng mati sendiri, kita matiin paksa. Mati semua bilang, safe mode dulu, safe mode dulu. Kita sih ikut aja walaupun nggak tahu maksudnya. Ya, ya, ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Cuma kalau ngehengnya karena kayak tadi tuh mungkin ada Windows Update yang jalan. Cuma kita nggak nyadar kalau kita lagi menjalankan Windows Update. Matiin secara patah. Kita tahan tombol power-nya 4 detik kan dia mati sendiri tuh. Kita jalanin lagi ya sebenarnya kita jalan lagi Windows Update-nya. Oh. Kadang ada yang nggak sabar kan. Ya. Kok ini capdoor lama banget? Kapan matinya? Gitu lah. Jadi pas nyalain, kok lama banget bootingnya? Kok ada Windows Configuring Update segala macam? Sebenarnya itu wajar, memang ada update secara berkala. Memang kalau misalnya update-nya bentukannya besar, ukurannya besar, butuh resource yang tinggi juga, butuh waktu yang lama. Jadi kalau orang awam mungkin menganggap itu tuh ada kesalahan. Padahal sebenarnya Windows-nya sedang update. Ada lagi mungkin yang mau sharing atau bertanya, silakan. Masih ada lah, mungkin satu pertanyaan lagi boleh. Sebelum diakhiri. Sebelum besok kita coba ya untuk disklin up dan desk fragmenternya. Nanti kita lihat ada berapa banyak tampah yang sebenarnya selama ini numpuk gitu, tapi nggak pernah dibersihkan. Seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Sambil saya asen ya. Fahrurohim. Ada. Ini mana ini ketua kelasnya? Nggak ada ini. Sumbeng. Ada info? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Di duanya di jalan, Pak. Mbak Salsa tuh. Oh gitu. Tunggu kemarin di rumah aja. WSH kali ya. Ahmad Ulin. Ada. Ahmad Ulin ada ya. Nyaut dong. Biar saya asen nih. Kalau nggak saya merahin nih. Ahmad Nuhari dari kemarin. Nggak ada. Agus Muhammad Soleh selalu ada. Adinda. Adinda ada. Oke, good. Muhammad Soleh ada. Lisa ada. Bapak Ismail. 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 Ya, oke. Baik. Ismail ada. Nadia Fitriani. Tadi, Pak. Ayo, oke. Andrian ada. Fahmi. Fahmi tadi ada. Sekarang nggak ada. Iya. Saya hijauin kok. Jadi, Salsa nggak ada. Ramah Masumari nggak ada. Dasar nggak ada. Oke, sebelum saya tutup. Ada pertanyaan, silahkan. Sebelum besok kita lanjutkan ke Pratex. Ini apa? Nggak ada ya. Iya lah. Kalau gitu, perkuliahan hari ini saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.